Rebu Wekasan atau Rebu Pungkasan yakni hari Rabu terakhir bulan safar dalam penanggalan kalender Jawa. Rebu Wekasan tahun ini jatuh pada tanggal 21 September tahun 2022. Pada hari Rabu Wekasan biasanya masyarakat Jawa menyelenggarakan ritual adat yang bertujuan untuk menolak bala atau memohon hasil bumi yang melimpah kepada Allah. Tata cara menyambut Rabu Wekasan untuk setiap daerah tidak selalu sama, tergantung asal mula adat ini diperkenalkan kepada masyarakat desa. Hasil bumi ditata bentuk gunungan kemudian dibagikan kepada warga desa atau dihanyutkan ke laut sebagai wudhu persembahan kepada bumi. Rabu Wekasan bermula dari upacara tradisional di tempuran, lokasi pertemuan dua sungai yaitu di Sungai Opak dan Sungai Gajawong. Konon, Sultan Agung mengadakan pertemuan dengan Ratu Kidul Sang Pembuasa Pantai Selatan. Namun, upacara tersebut berdampak negatif. Untuk menetralkan aura negatif dampak upacara, masyarakat desa mengadakan acara adat arak-arakan hasil bumi yang disusun mirip gunung keliling desa dengan tujuan menolak bala maupun kesialan lainnya. Rabu Wekasan mempunyai banyak versi. Ada yang meyakini Rabu Wekasan adalah hari keluarnya banyak bala dan penyakit, sehingga masyarakat tidak beraktifitas dan memilih tinggal di rumah. Beberapa mitos dipercaya jika melangsungkan pernikahan atau hajatan pada hari Rabu Wekasan, pernikahannya tidak harmonis bahkan berujung perceraian, bayi yang lahir harus dibersihkan atau diruat agar bayi terhindar dari kesialan atau malapetaka. Sebagian masyarakat percaya, hari pertama Nabi Muhammad SAW jatuh sakit hingga beliau meninggal dunia, pada hari Rabu Wekasan bulan Safar. Sementara itu, masyarakat Islam di Jawa, percaya bahwa tradisi Rabu Wekasan pertama kali dilaksanakan pada masa penyebaran Dawah Wali Songo, karena pada bulan Safar Allah SW menurunkan lebih dari 500 macam penyakit. Oleh karena itu, untuk menghindari penyakit dan musibah melakukan tirakat dengan cara beribadah atau berdoa. Beberapa istilah Rabu Wekasan di Indonesia, seperti di Aceh, dikenal dengan istilah makmegang, masyarakat melakukan ritual di tepi pantai dan berdoa bersama yang kemudian dipimpin oleh Tengku. Daerah Banten dan Tasik Malaya, tradisi Rabu Wekasan melaksanakan ibadah sholat khusus bersama-sama. Daerah Bantul, membuat lemper berukuran raksasa kemudian dibagikan kepada warga ataupun orang yang menghadiri acara tersebut. Daerah Banyuwangi diadakan dengan cara memakan nasi yang dibuat secara khusus di sepanjang tepi jalan. Di Kalimanta Selatan, tradisi Rabu Wekasan disebut Arba Mustamir. Dalam pandangan Islam, Rabu Wekasan menurut Yahya Zainul Ma'arif yang lebih akrab di Sapa Buya Yahya, tidak ada hari naas, hari bala, dan atau hari buruk. Tidak ada dalam ajaran agama Islam khususnya, tegas Buya Yahya, hari buruk itu adalah hari di mana seorang hamba bermaksiat kepada Tuhannya. Pertama begini, tidak ada hari naas, tidak ada hari buruk. Tidak ada hari bala, hari bencana adalah hari kita bermaksiat, selesai, jawab Buya Yahya tegas. Lebih lanjut Buya menyarankan agar tidak percaya lagi terhadap keyakinan bahwa hari Rabu terakhir di bulan safar adalah hari buruk atau hari bencana. Jangan percaya bulan safar bulan celaka, dan sebagainya, kata Buya Yahya lagi. Dikisahkan bahwa Rabu Wekasan ini adalah petua seorang soli yang mendapatkan ilham bahwa pada hari Rabu terakhir bulan safar adalah hari bala, sehingga dianjurkan untuk tirakat dan memperbanyak amal ibadah. Bila Rabu Wekasan sebagai petua orang soli yang mendapat ilham, Buya Yahya menjelaskan bahwa jika memang betul kisah tersebut disampaikan oleh orang yang soli atau ulama, kita boleh percaya atau tidak selama yang disampaikan tidak bertentangan dengan agama. Jika tidak bertentangan, maka boleh saja mengikuti apa-apa yang dianjurkan, seperti memperbanyak doa, ibadah, dan lainnya. Namun, apabila dikisahkan Rabu Wekasan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, Buya Yahya menegaskan bahwa tidak ada tuntunan Nabi terkait Rabu Wekasan ini. Oleh karena itu sebaiknya memperbanyak doa, ritual ibadah, sedekah dan sebagainya yang dapat menolak bala itu dilakukan setiap hari. Rabu Wekasan atau Rabu penutup karena hari itu adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar. Berawal dari keyakinan masyarakat bahwa pada hari Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari saat diturunkannya ribuan bala bencana untuk satu tahun ke depan. Sebagian umat muslim yang percaya akan hal tersebut memperbanyak ritual untuk menolak bala, seperti melakukan sholat hajat, membaca doa, ataupun bersedekah. Tujuan dari mereka itu semua adalah agar terhindar dari bala bencana dalam satu tahun ke depan. Di Indonesia, masing-masing memiliki tradisi yang berbeda dan cukup unik dalam menyambut hari istimewa tersebut, ada yang melakukan sholat hajat empat raka'at tolak balas, membaca yasin berjamaah, membuat nasi tumpang dan disedekahkan, membuat jenang Safar, dan masih banyak lagi. Keutamaannya, mulai kuasa sunah hingga sholat Rabu Wekasan. Menyikapi Rabu Wekasan Kiai Haji Ahmad Bahaudin, lebih dikenal sebagai gizbaha, menjelaskan ada tiga amalan yang dianjurkan dilakukan salah satunya sedekah. Sedekah, saat Rabu Wekasan tiba, atau malam sebelumnya dianjurkan untuk sedekah sesuai dengan kemampuan. Dengan sedekah bisa membantu orang lain, sedekah jangan sampai menimbulkan rasa lebih berkuasa atau sombong. Selain sedekah, gizbaha menambahkan amalan yang baik saat yakni mengajar dan berdawa. Dua amalan yang patut dikerjakan saat Rabu Wekasan yaitu dengan mengajar atau berdawa. Demikian sekilas sekelungit makna Rabu Wekasan. Rabu Wekasan sebagai bentuk tradisi Islam di Indonesia atau budaya turun-temurun. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Anda telah klik subscribe dan bell.